Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yunyati Ruang Dosen. Kita di sini akan kuliah online akuntansi dengan mata kuliah teori akuntansi. Nah, di sini tentunya untuk sahabat semuanya, kita sama-sama mempelajari mengenai, untuk kali ini adalah mengenai akuntansi ilmu dengan multi-paradigma. Penasaran kan? Kita simak ya, mengenai materi akuntansi ilmu dengan multi-paradigma. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mengenai akuntansi ilmu dengan multi-paradigma. Nah, kita semua sebelumnya sudah banyak ya, mempelajari di awal terkait dengan apa itu akuntansi, kemudian bagaimana dengan teori akuntansi, kemudian bagaimana dengan level of theory yang di sesi pertama sudah disampaikan. Nah, untuk kali ini kita bahas mengenai akuntansi ilmu dengan multi-paradigma. Nah, di sini sebelum ke lebih lanjut, kurian sebelumnya sudah dijelaskan berbagai definisi tentang akuntansi, ilmu, ya kan, dan teori akuntansi itu sendiri. Nah, berbagai definisi dan banyak pengertian yang dapat dikait, dilekatkan dalam istilah teori akuntansi tentunya ya. Nah, kebanyakan itu literatur menyatakan bahwa teori dalam akuntansi dapat dikatakan sebagai lawan dari praktik, teori sebagai pembenaran, teori sebagai penjelasan, dan penalaran ilmiah adalah teori sebagai model. Bahkan, banyak sekali pengertian dan definisi tentang akuntansi tentunya. Nah, apakah itu akuntansi sebagai ilmu, teknologi, dan seni, atau sebagai jasa? Nah, di sini kontroversi tersebut telah lama ya, berlangsung bahkan sampai dengan saat ini. Banyaknya definisi tersebut menjadikan isi materi teori akuntansi sebagai cabang pengetahuan akuntansi sangat bervariasi, dan tidak ada suatu sistematika pembahasan yang runtut dan utuh. Ini dalam bukunya Suarjono disampaikan demikian. Nah, akuntansi untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, pengetahuan murni itu masih diragukan. Apabila kita konsis konsekuen, maka pengertian teori akuntansi harus mengacu ke pengertian. Teori yang baku, yang disusun berdasarkan metodologi yang baku pula. Dan bukannya pengertian teori akuntansi yang didefinisikan secara khusus, sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan waktu. Nah, teori akuntansi itu harus merupakan penjelasan berupa pernyataan-pernyataan hipotesis mengenai variable-variable yang diteorikan. Nah, di sini menurut Bambang Sudipio dalam bukunya Prof. Dr. Bidin Yadiati, ditegaskan bahwa kenyataannya akuntansi tidak mempunyai sifat-sifat sebagai ilmu murni dan oleh karenanya tidak memerlukan teori akuntansi. Nah, ini menurut Bambang Sudipio. Apa yang dibahas dalam literatur teori akuntansi itu lebih menggambarkan suatu teknologi akuntansi keuangan daripada suatu teori akuntansi. Nah, di samping itu, dalam akuntansi sebagai unsur judgment, di lain pihak, teori harus bebas dari pertimbangan dan tidak bersifat normatif. Belkowi, ya, di sini, ya, Belkowi mengungkapkan bahwa teori akuntansi dapat dikategorikan sebagai teori dan sebagai ilmu dengan multi-paradigma. Nah, ini ya, di sini disampaikan. Nah, di sini, Belkowi menjelaskan menjelaskan pengertiannya teori atas dasar pengertian yang middle rank, yaitu perumusan teori dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi. Nah, hasil perumusan teori tersebut sangat berguna untuk membenarkan praktik akuntansi. Lebih lanjut, Belkowi memaparkan bahwa akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu, yaitu ilmu dengan multi-paradigma. Nah, ini, ya, kita ada ilmu baru, ya, akuntansi ilmu dengan multi-paradigma. Nah, berbagai penelitian, di sini telah membuktikan dan menguatkan bahwa akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu dengan multi-paradigma. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Wales tahun 1976, itu menunjukkan bahwa pemikiran dalam akuntansi mengikuti proses revolusi yang diurekan oleh Thomas Kahn tahun 1970, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada suatu saat didominasi oleh suatu paradigma tertentu. Nah, situasi ini selanjutnya berkembang ke tahapan krisis yang ditandai oleh timbulnya anomali. Nah, tahapan krisis itu akan berakhir dengan terjadinya pergantian paradigma, dominasi paradigma lama tergeser dan diganti oleh paradigma yang baru. Nah, ini ya, berbagai penelitian yang telah membuktikan bahwa akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu dengan multi-paradigma. Nah, di sini tentu kita harus tahu apa itu paradigma. Nah, di sini memberikan accounting association dalam publikasi statement on accounting the theory and theory exception ya, di sini ya, menggambarkan perkembangan pemikiran akuntansi dalam perspektif filsafat ilmu yang berciri spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik ilmu sosial berdasarkan tahapan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ya. Nah, jelas sekali disampaikan. Nah, kemudian di sini sebelum ke unsur-unsur paradigma ya, sebelum ke unsur-unsur paradigma kita perlu tahu bahwa masih dalam statement on counting the theory and theory exception di sini mengidentifikasikan tiga pendekatan. Ya, jadi ada tiga pendekatan teoritis yang dominan. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik itu true income, inductive approach digunakan oleh para peneliti normatif-deduktif dan positif-induktif. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini itu digunakan oleh para peneliti yang menekankan pada O-model pengambilan keputusan dan perilaku pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang pendekatan ketiga adalah pendekatan informasi ekonomis. Nah, paradigma di sini merupakan pemikiran konseptual dan instrumen kerangka kerja dengan tujuan untuk menciptakan model-model melalui penelitian ilmiah yang khas dan koheren. Nah, di sini argumentasi dari Soa Tata, maksudnya statement on accounting the theory and theory acception di sini, disingkat dengan Soa Tata. Yang relevan adalah bahwa pandangan beragamnya teori dan pendekatan dalam akuntansi menunjukkan perbedaan paradigma. Nah, berdasarkan hard tersebut, maka hal yang terpenting adalah revolusi ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam akuntansi. Nah, makanya akuntansi telah mencapai tahapan perkembangan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai ilmu pengetahuan dan akuntansi ini dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang multi-paradigma. Nah, di sini ya. Jadi, demikian. Nah, kemudian di sini dalam pembahasan lebih lanjut tentunya diperlukan pendefinisian dari paradigma yang jelas agar dapat menghilangkan kerancuan antara pengertian teori dan paradigma dengan memandang teori sebagai komponen paradigma. Seperti dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya, akuntansi tidak berpijak pada paradigma tunggal yang komprehensif. Beragam paradigma dalam akuntansi ini dianggap sebagai landasan untuk mengembangkan berbagai konsep akuntansi. Nah, di sini di dalam kata kunci untuk memahami gagasan Kant adalah mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yaitu paradigma. Nah, di sini kan kun ya, kun mendefinisikan paradigma mohon maaf ya, kun mendefinisikan paradigma dalam konteks yang berbeda-beda dan tidak konsisten. Nah, paradigma meliputi keseluruhan konstelasi, keyakinan, nilai-nilai, teknik, dan sebagainya yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Nah, aplikasi dalam akuntansi Wells, dalam Wells 1976 menggunakan paradigma sebagai matrik dalam penataan hubungan-hubungan berbagai elemen. Konsep dasar, kemudian prinsip, teknik, dan paradigma yang diartikan sebagai kerangka konseptual dan instrumental berupa model tertentu yang melekat dalam penelitian ilmiah. Nah, di sini ya, itu menurut Wells ya, menurut Wells di sini. Selanjutnya, Mainström, Mainström, Mesterman, menurut Mesterman 1970 menemukan fakta dalam kun menggunakan istilah paradigma yang berbeda-beda. Nah, sehingga Kuhn mempersempit pengertian paradigma tersebut dimana menjadi bahwa paradigma diartikan sebagai pemecahan masalah yang konkret apabila diterapkan sebagai suatu model dalam dapat dijadikan landasan pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh aturan-aturan yang secara eksplisit masih berlaku. Nah, meskipun pengertian paradigma tersebut dipersempit, namun masih kabur dan belum mengurangi kritik terhadap perubahan pandangan Kuhn. Dengan cara pandang yang berbeda, di sini untuk Richard 1975 mengemukakan bahwa suatu paradigma mengungguli paradigma lainnya karena para pendukungnya memiliki kekuasaan yang lebih besar. bukan karena paradigmanya yang lebih baik sehingga pengertian paradigma menurut Tritzer itu didefinisikan bahwa paradigma merupakan gambaran fundamental mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Kemudian paradigma itu berperan untuk menentukan apa yang harus dikaji, masalah apa yang harus dijawab, bagaimana menjawabnya, dan aturan yang harus dipenuhi untuk memberikan interpretasi atau jawaban yang diperoleh. Paradigma meliputi konsensus yang sangat luas dalam suatu ilmu pengetahuan dan berfungsi untuk membedakan suatu komunitas ilmu pengetahuan lainnya. Paradigma mencakup di sini paradigma mencakup unsur-unsur definisi dan interrelasi contoh teori-teori metode dan teknik yang digunakan suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini menurut Ritzer 1975. Nah, definisi lain mengenai paradigma itu dinyatakan oleh Ross Yidi yaitu pemikiran konseptual dan instrumen kerangka kerja yang dimaksudkan untuk menciptakan model-model melalui penelitian ilmiah yang khas dan koheren. Kita sudah mengetahui apa itu paradigma dari beberapa peneliti yang tadi sudah disampaikan. Beberapa pendapat pakar ahli yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita ke unsur-unsur paradigma. Sebagai sebuah paradigma itu akan meliputi berbagai atau meliputi beberapa unsur yang membentuknya. Jadi yang membentuk paradigma. Ada pun unsur-unsur tersebut diantara yang pertama adalah eksempler atau contoh-contoh merupakan kumpulan hasil penelitian dan studi dan studi mengenai persoalan tertentu yang akan dijadikan model. Kemudian yang kedua adalah image of the subject matter kesan umum dari bokok permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah teori-teori yang relevan dan tersedia. Kemudian unsur yang membentuknya lagi adalah metode yang sesuai dengan dan bersah diterima umum atau berterima umum. Di sini terkait dengan unsur-unsur paradigma. Konsep paradigma yang dikemukakan oleh Richard yang sudah disampaikan dapat digunakan untuk menganalisis komunitas keilmuan dalam bidang akuntansi. Akuntansi tidak bisa berpijak pada suatu paradigma tunggal yang komprehensif tentunya karena akuntansi ini merupakan ilmu pengetahuan multi-paradigma. Masing-masing paradigma dalam akuntansi ini berusaha untuk bisa diterima sebagai paradigma yang dominan dalam akuntansi tentunya. Di sini menurut suatata paradigma-paradigma tersebut diantaranya itu ada paradigma antropologikal atau induktif. Kita bahas mengenai paradigma antropologikal atau induktif. Di sini adalah paradigma dilandasi pemikiran bahwa teori-teori dapat dihasilkan dari pengamatan empiris atas dasar bagaimana praktik-praktik yang berkaitan dengan teori tersebut di lapangan. Di sini praktik-praktik akuntansi yang berlaku pada akhirnya dapat menghasilkan teori yang berkaitan dengan praktik tersebut. Teori yang menggunakan paradigma antropologikal atau induktif itu adalah teori akuntansi positif hipotesis income smoothing earning atau earning management. kemudian selanjutnya paradigma true income atau deduktif. Ini adalah teori yang menggunakan paradigma ini antara lain teori price level adjust current purchasing power accounting kemudian ada represent cost accounting dan present value accounting. Ini paradigma true income atau deduktif. selanjutnya ada paradigma decision useful. Di sini peneliti yang dapat dikategorikan menggunakan paradigma ini adalah cumbers differ dimana bahwa cumbers mengemukakan teorinya bahwa berdasarkan asumsi bahwa manajemen bersikap rasional maka akan diperoleh informasi yang dihasilkan dari suatu sistem. Sistem tersebut diperlukan sebagai landasan pengambilan keputusan dan sebagai landasan untuk mengevaluasi konsekuensi yang timbul akibat keputusan yang diambil. Teori yang menggunakan paradigma ini diantaranya adalah model yang berhubungan seperti EOQ Per Linear Programming Capital Budgeting Dengan kata lain yang menjadi bidang telah adalah teori dan proses pengambilan keputusan tersebut oleh masing-masing individu. Paradigma selanjutnya adalah Paradigma Decision Yousef Paradigma Yousef Paradigma Decision Yousef A Great Market Before Di sini peneliti yang menggunakan paradigma ini yaitu Gunedes Daputs dan Before Dalam papernya Gunedes memperluas lingkup kegunaan pengambilan keputusan itu dari respon pemakai individual menjadi respon pasar secara keseluruhan argumentasinya bahwa reaksi pasar terhadap angka-angka tersebut hal ini mengandung arti bahwa akuntansi menghasilkan angka-angka tentunya yang memiliki makna informatif terbukti dengan terjadinya reaksi pasar teori-teori yang menggunakan paradigma ini itu antara lain The Efficient Market Model kemudian ada The Efficient Market Hipotesis kemudian ada The Capital Asset Pricing Model kemudian ada The Arbit Pricing Teori Metode Metode yang digunakan dalam paradigma ini diantaranya The Market Model The Beta Estimation Model The Event Study Metodologi The Price Level Balanced Evaluation Model The Model of the Relation Between Earning and Return Ini metode yang digunakan Selan Selanjutnya itu ada Paradigma Decision Useful Individual User Peneliti yang menggunakan paradigma ini yaitu William Bruns Bruns mengajukan hipotesis mengenai adanya hubungan antara pemakai informasi akuntansi relevansi informasi akuntansi pemahaman para pengambilan keputusan mengenai informasi akuntansi dan lainnya yang berpengaruh terhadap penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan nah disini terkait teori yang digunakan dalam paradigma ini umumnya merupakan teori akuntansi keperlakuan nah ini ya keperlakuan nah diantaranya itu ada relatifisme kognitif dalam akuntansi relatifisme budaya dalam akuntansi nah ini budaya dalam akuntansi kemudian pengaruh keperlakuan dari informasi akuntansi kemudian ada hipotesis organisasi dan penganggaran ya luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapat pada hari ini ternyata bahwa disini teori-teori akuntansi yang merupakan teori akuntansi keperlakuan diantaranya tadi terkait dengan relatifisme budaya dalam akuntansi itu masuk dalam paradigma nah ini diharapkan nanti para peneliti akuntansi juga bisa meneliti bagaimana akuntansi jika dilihat dari sisi budaya seperti itu banyak sekali referensi riset-riset yang melihat dari sisi budaya seperti itu nah selanjutnya disini adalah paradigma information ekonomi nah paradigma ini didasarkan pada komponen individual yang diperlukan untuk menghitung expats disini ya menghitung expats payoff utility untuk sistem informasi tertentu nah dalam paradigma ini pengembangan teori akuntansi bertujuan untuk memungkinkan penyusunan dan penilaian sistem informasi untuk maksimalisasi utility untuk setiap pengguna nah disini ya telah berupa evaluasi terhadap informasi akuntansi sebagai salah satu bentuk informasi ekonomi nah disini peneliti yang menggunakan paradigma ini antara lain krandal feltam dan demsky teori yang menggunakan paradigma ini seperti teori of tem yang dikembangkan oleh Marsak dan Riedner nah ini ya terkait dengan paradigma information ekonomi oke kita ke ilustrasi ya kita ke ilustrasi nah di bawah ini merupakan itu ada sebuah ilustrasi penelitian yang dikomunikasikan dalam penelitian penetapan suatu paradigma akuntansi yaitu penentuan laba yang ideal contohnya ya hasil penelitian contohnya ini hasil penelitian dan telah penentuan yang ideal melalui paradigma deduktif telah dilakukan antara lain oleh WA Paten Accounting Teori 1922 juga ada Alexander terkait dengan income measurement in dynamic economy itu 1950 nah para ahli tersebut pusat perhatiannya pada pendekatan deduktif normatif dalam merumuskan teori akuntansi selanjutnya di sini ada image image of the subject matter dibangun teori akuntansi berdasarkan penalaran logis normatif dan konseptual idealnya konsep income itu didasarkan bukan dengan historical cost nah kemudian teorinya bahwa teori-teori tentang ideal income sebagai alternatif dari pengukuran historical cost dapat menggunakan akuntansi perubahan tingkat harga berdasarkan constant dollar nah kemudian metode argumen bahwa terdapat keunggulan dan keuntungan apabila penilaian aktifa dan penentuan income didasarkan pada selain model historical cost nya sehingga dibangun teori akuntansi tentang gagasan penentuan income yang ideal bermula dari tujuan konsep dasar prinsip dalam lingkungan tertentu untuk menghasilkan metode-metode yang spesifik yang sesuai nah demikian terkait dengan materi akuntansi ilmu dengan multi paradigma jadi kita bisa mengetahui ya bahwa tadi apa itu multi paradigma ilmu dengan bahwa akuntansi ini dikatakan sebagai ilmu dengan ilmu multi paradigma kemudian paradigma itu apa unsur-unsur paradigma ya kan kemudian ada disini mengenai paradigma dalam akuntansi diantaranya tadi ada enam paradigma yang dapat kita pelajari sama-sama kemudian dilanjutkan dengan ilustrasi demikian yang dapat disampaikan terkait dengan akuntansi ilmu dengan multi paradigma kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang metodologi perumusan teori akuntansi menarik bukan nah jika menarik simak kembali video pembelajaran selanjutnya itu saja mohon maaf apabila ada kekurangan untuk referensi teori akuntansi menggunakan Profesor Dr. Win-Win Yadiyati S-E-M-S-I-A-K dan beberapa referensi lainnya itu bisa Anda dapatkan selain ini bisa dari Belkowi Ahmed Riahi judulnya Accounting Theory ini ya juga Belkowi Ahmed Riahi Accounting Theory Edition 2000-2004 disini kemudian Anda Hendrickson tahun 2000 Hendrickson Eldon kemudian Cam Fernon 1986 kemudian Kiso tahun 2006 kemudian Teori Akuntansi Suarjono tahun 2005 itu referensi yang digunakan dalam Teori Akuntansi itu saja sampai lagi kita ketemu di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton